Beralih ke informasi lainnya, pemirsa petugas gabungan merazia kendaraan per motor yang menunggak pajak. Razia dilakukan untuk menekan jumlah penunggak pajak di kota Sukabumi. Pasalnya, jumlah penunggak pajak kendaraan per motor di kota Sukabumi cukup tinggi. Satu persatu kendaraan yang belum membayar pajak terjaring petugas gabungan dari Satlantas Polres Sukabumi Kota dan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Operasi gabungan ini dilakukan untuk menertibkan kendaraan yang tidak mendaftar ulang atau menunggak pajak. Petugas pun meminta penunggak pajak membayar di loket samsat keliling yang disediakan. Di kota Sukabumi, setidaknya 40% dari 132 ribu kendaraan tidak mendaftar ulang atau menunggak pembayaran pajak sehingga mengurangi pendapatan negara hingga 80 miliar rupiah per tahun. Ada yang kendaraannya rusak, ada kendaraannya yang hilang, ya itu mah terlepas yang jelas diakumulisikan segitu. Jadi, sebagaimana tadi Pak Kanit sampaikan, bahwa kalau saja dijumlah nominalkan dari KTMD atau kendaraan yang tidak mendaftar ulang atau yang menunggak itu, per tahunnya yang satu tahun saja itu sekitar 80 miliar. Selama operasi digelar, 200 unit kendaraan terjaring dan membayar pajak di tempat.